Jadi tadi tuh kita pakai yang ini aja, Del. Hubungan sudut dalam bersebrangannya ini ya. 32 ini sama yang 32 ini. Yang sama-sama merah ini. Karena ini lebih ada petunjuk ke segitiga yang hijau ini, Del. Segitiga yang hijau ini. Ini kan sama kaki, Del. Ya kan? Sama kaki, jadi otomatis kalau satu kakinya 32, ini kaki yang atasnya 32 juga. Jadi kalau yang ininya ini, nanti yang tumpul ini 180 kurang 32 kurang 32 kan? Nah, saya rasa kurang 64 jadinya. 26, ah, 16. Nah, ini 116. Ya, yang tumpulnya ini 116. Nah, terus petunjuknya ini... Tidak ada lagi ya. Ininya paling kita lanjut ke yang segitiga bawah. Tidak pakai warna. Merah sudah. Tidak pakai ungu aja. Nah, ini kan dua-dua. Dua-dua yang bawah ini. Dia termasuk sudut dalam berseberangan juga nih. Dengan yang atasnya ya. Yang di bawah 32 ini. Ya, terus... Nah, ini sudah ada petunjuk ya nih. Kalau ini dua-dua. Ini kan... Ini juga kan? Sama kaki juga kan? Ya. Jadi yang di dua-dua. 44 ya. 180 kurang 44. Ya, 180 kurang 44 jadinya ya. 36. Oke. Benar ya. Nah, yang ini 136 kan? Jadi segitiga ungu ini sama kaki juga sebenarnya kan? Nah, ini 136 kan? Kita ingat total sudut dalam suatu lingkaran itu harus 360 derajat kan? Nih. Ini sudah ada 116 sama 136. Berarti 360 kurang 52 ya. Nah, 360 kurang 252. Jadinya yang 8 kosong. 108. 108. Nah, itu. Wow. Jadi tadi tuh... Iya. Nggak usah nambahin lagi ya? Nggak usah perlu garis tambahan itu ya. Lewat, ya kita harus analisis yang ada dulu. Next. Oke, mati ya. 17, ngeti deh, Wak. Dapat, ya. Langsung koreksi aja. 30. Ini kan... 34, ya. Iya, 34. Langsung 8, apa? Berapa, Kak? Mau dibahas apa enggak? 7, nomor 7. Lagi-lagi dibahas. Apa? Enggak, nomor 8 aja langsung, apa? 8 aja ya. Oke. Ini 8 ini nilai X ya yang tanya. Ini kan ada segitiga siku-siku ya. Ini 7 di mana? Nah, ini sudut yang coklat ini, dia sudut dalam berseberangan dengan yang bawahnya, Del. Iya kan? Ini sudah ada 33. Jadi yang coklat ini totalnya harus sama-sama 75. Berarti ini... Berarti tambah berapa ya? 33, kan? 42. 42. Ya, betul. Ini dalam segitiga ini total seharus 180. Ini sudah ada 90, kan? Nah, yang siku-sikunya. Tambah dari... Dari... Siku-siku 90. Ya, siku-siku 90, kan? Nah, total dalam segitiga 180. Ini sudah ada 90. Ini ada 42. Jadi, 90 tambah 42, 132. Ya, kan? Berarti X-nya 180 kurang 132. 132, ya? Iya, 10. 142, kan? 148. Canggi. Canggi, barah. Itu terluka, Pak. Jadi, jebakan-jebakannya itu saja. Ya, adalah... Pak, tadi ini 75 dari sudut berseberangan ini, ya? Biar sama kayak 75. Berarti ini harus dikurangin dulu, ya? Ya. Ini, kan? Sudut dalam berseberangan yang coklat tadi, kan? Berseberangan. Teorinya, kalau berseberangan... ...sama besar, ya? Nomor 9 ini sudut yang diarsir, ya. Jadi, ini kan... Ini menghitung. Ini udah menghitung, gak dapat. Ini jari-jari, kan? Ah, jari-jari. Sudut pusat, kan? Sudut pusat. Terus kesimpulannya ini segitiga sama kaki, ya, kan? Karena kakinya sama-sama jari-jari. Artinya, kalau total dalam sudut segitiga itu kan, 180 kurang 118. 7 kurang 1, 62, kan? Berarti 62, 62, 62. Dua kali sudut kakinya, ya, 62 bagi 2, 31 jadinya. 31 sama 31, ya. Itu teorinya tadi. Teori segitiga sama kaki, ya, kan? Kalau segitiga, nih, terdiamber 10, coba ya, nih. Ini sudut pusat 108, kan? Dari soalnya, ya. 108, nih. Sama, ya. Setipe sebenarnya. Sama kaki juga, ya, kan? Pak, bukannya 106, ya? Ya, 106, ya. Ya, 106. Sulat lagi, deh. 106, loh. 106, ya. Soalnya, ini kayaknya oleh di crop. Di soal, di PDF, 106, ya. Nah, kalau 106, arti ini kan tadi sama kaki, nih, jari-jarinya, kan? Nah, yang sudah ada 108 kurang 106, ini 74, ya, kan? Ini 74 total 2 kakinya, ya, kan? Jadi 74 bagi 2. 32. 37, ya. Eh, 37. Nah, 37 untuk sudut kakinya, ya, kan? Nah. Terus kita tahu bahwa kalau pelurus dari 106 ini, 180 kurang 106, arti, ya, kan? 74, ya, kan? Nah, jadi ini, ya, sebenarnya 74 nggak terlalu ngebantu, ya. Tapi, ini kita lihat lagi, Dal. Ini jari-jari juga, nih, segitiganya, nih, kan? Sama kaki yang kedua, nih. Tapi memang ada sudut tumpul yang dikiri ini, nih, kan? Jadi, ada 2 segitiga. Yang pertama tadi, segitiga sama kaki, ada tumpul 106. Yang kedua ini, dia lancip semua, nih, ya. Nah, tapi belum tahu, kan, sudut kakinya, nih, kan? Ini yang mau dicari, kan? Hasilannya, nih, kan? Ini sudah ada 180 kurang 74. Berarti 106, nih, ya. 106, nih, total 2 sudut kakinya, kan? Jadi, 53. Mana, Pak? Ngapain? Terus? Itu kalau mau pakai teori segitiga sama kakinya. Berarti ini 53, ini 53. Ini atas bawahnya, ya. 53 sama 53, tuh. Ada alternatif, alternatif cara, nih, ya. Kalau dalam mau ngafal, ya, teori bahwa sudut keliling lingkaran yang menghadap diameter itu pasti 90 derajat. Nah, kalau pasti 90 derajat, ini kan sudah tahu 37 tadi, kan? Yang dari segitiga pertama, kan? Nah, bisa juga, ya. Dari kurangin aja, 90 kurang 37, 53. Sama aja sebenarnya. Lebih cepat. Iya. Ini kalau teorinya, ya. Keliling lingkaran yang menghadap diameter atau menghadap... Garis pusat, ya. 90 derajat. Kak, yang 106 ini kemanain? Nggak usah. Soalnya ini sudah langsung teori, nih. Kalau yang 106... Iya, sudut keliling, ya. Sudut keliling yang menghadap diameter. Keliling lingkaran yang menghadap diameter. Sudut keliling itu yang dua ini, kan, ya? Ini, kan? Nah, yang kakak tebal ini, nih. Totalnya, ya. Total harus dua, ya. Bukan cuma 53 doang. Jadi 37 sama 53 itu digabung, ya. Nah, itu sudut kelilingnya. Siku-siku, ya. Sudut kelilingnya menghadap. Jadi, hapalan teori itu, ya. Kalau ada soal kayak gitu, Pak, kayak ini aja, ya. Berarti 30... 37 tadi dari mana sih, Pak? 37-nya dari... 37 tetep harus... 180 dikurang 106, ya. Ya, ini berarti, ya. Teori segitiga sama kaki, kan? Iya. Itu. Next, ya. Iya, ya. Ada yang miu nggak? Anjil, ya. Oke. Ini... Ini... Lingkaran lagi, nih, ya. Teori sudut keliling dan sudut pusat lagi, nih. Nah, kita lihat ini, Dal. 32 ini kan ngadep busur, ya. Nah, ini busurnya kurang lebih di arah-arah jam 7 sampai jam 9, lah, ya. Sekitar ini, kan. Yang coklat ini, ya. Kita tebalin, ya. Nah, ini 32, ya. Nah, kalau Dela tarik... Ini kan 32 ini arah ke serong atas, ya. Atas kanan, ya, kan? Tapi kalau Dela ubah arah tarikan garis, nih. Ganti mana dulu, ya. Ini kalau pakai yang tepat, ya. Ini 32, ya. Tapi ada lagi sudut keliling yang kedua, Dela. Yang kedua, dia pakai namanya... Nah, ya. Pakai warna hijau aja, ya. Nah. Ini yang hijau, nih, sudut keliling juga, nih. Mengadap diameter yang sama dengan coklat, ya, kan? Nah. Jadi, Dela harus ingat teorinya. Nah, teori sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama, ya. Itu pasti sama. Besar. Besar sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Kayak yang si coklat sama hijau ini, Dela. Itu pasti sama besar. Jadi, kalau yang si coklatnya tadi, 32. Nah, ini yang hijau juga 32, ya. Nih. Itu teorinya. Nah, harus ingat. Sudah dapat ini 32. Ini 119, kan? Yaudah, langsung teori segitiga aja. Segitiga total 180. 119, tambah 32, tambah X, tuh. Nah, jadi ini 15, ya. 151, tambah X. Sama 180. Nah, ini 7 kurang 5, 29. Gitu. Jadi, dua teori harus hafal, nih. Kalau menjawab soal kayak gini, ya. Teori sudut, Pak. Yang diarsir doang, ya, lupa. Ya, ya, bisa-bisa. Yang arsir ini, kan? Pak, tadi kan kata kakak yang pakai 180 min X itu yang ada variabelnya aja, ya. Yang ini? Kalau ini, ya, kalau ini sebenarnya variabelnya itu langsung X, gitu. Jadi, sudut yang mau kita cari itu bukan pelurus lagi, kan? Ini langsung X. Nah, kita misalkan aja, sih. Oh, jadi kepermisalan. Kepermisalan aja, ikan ya. Bukan rumus. Kalau mau huruf lain, boleh. Harus, ikan. Nah, kita coba nih, ya, nomor 12. Nomor 12, ya. Coba nih, Kak, nomor 12. Kita kerja sendiri, ya. Oke. Coba nih. Pak, ini kan sudut yang diarsir, kan? Kan udah dapet 27, ya. Berarti nyari yang ini bukan sih, Kak, yang tengah-tengah ini. Sudut pusat. Ya, nyari tengah-tengah dulu. Sudut pusat. Ya, nyari sudut pusat dulu, ya. Ya. Tapi sebenarnya kalau sudut pusat kan definisinya ke diameter, tuh, Del. Nah, hati-hati. Ini suka jebakan, kan? Ini nggak ada keterangan sebenarnya garisnya ini melewati diameter atau nggak, kan? Yang hijau ini, kan? Nah. Jadi kita sebaiknya nih, pakai. Nah, 53 ini kayaknya yang di dalam ini aja, ya. Ini 53, kan? Nah. Ini 27, ya. Sama 76, kan? Nah, ini enak pakai. Berarti itu. Teori segitiga aja. 180. Ini 76. Nah, tapi segitiga. Yang ini belum tahu, kan? Nah, ini nggak tahu, ya. Ini sama. Oh, ya. Nah, kalau kita tebelin, ya. 53 ini. Ini hijau, ya. 53 ini, kan di depannya ada busur lagi, Dal. Sama kayak teori nomor 11 tadi. Ini busur hijau, ya. Kakak tebelin, ya. Depannya, ya. Nah, busur hijau ini. Kalau Delah lihat lagi, tarik. Ini kan arahnya nih, kalau ke 53 nih, ke arah kanan bawah, ya. Kalau ke kiri, nah. Ini jadi petunjuk untuk sudut yang segitiga yang ada arsiran itu. Jadi, kalau disininya 53, nah ini juga harus 53, ya. Berarti itu. Jadi, ini ada total nih. 53 tambah 27. Oh, ditambah. Ya, ditambah aja nih. Ini 80, ini 76, kan. Nah, 80 tambah 76, 156 tuh. Jadi, yang diarsir itu 180 kurang 56. 24, ya. Gitu. Kok? Teori segitiga. Kok? Kan yang diarsir? Kok? Ini kan yang diarsir yang sebelah. Yang sebelah kanan, kok. Oh, di sebelah sini sih. Nggak ngerti. Ini, nih. Ganti warna, ya. Jadi, segitiga yang kita mau cari itu kan, yang diarsir ini. Nih. Ya. Yang warna biru, kan? Ya. Nah, ini kan. Nah, ini teori segitiga yang mau kita cari. Tadi kan nggak ada 53-nya, nih. Nggak ada 53. 53-nya kita dapat dari teori sudut keliling yang sama. Ngadep ke busur hijau, kan. Yalah, sih. 53-nya di kanan. Udah, nih. Dapat 53. Sudah totalin. 53 tambah 27, ini kan. Karena harus dalam satu segitiga biru, ini. Ya, 80 sama 76. Totalnya 156, kan. Ya, jadi 156. Oke, oke. Nggak ngerti-ngerti. Nah, gitu. Ya. Nah, 13, ya. Pak, salih dulu, bentar. Oh, iya, iya. Enak, nih. Dela rajin, ya. Bentar dong, ceketok. Dela maunya. Biar itu, biar. Iya. Memang harus lebih paham. Kalau ngedengar itu paling cuma 40 persen sama nonton, kan. 50 persen. Kalau disalin, bisa lancar. 70-80 persen, ya. Jadi teori segitiga, ya. Tadi ada teori. Sudut kelilingnya, ya. Keliling-keliling karal, nah itu. Tadi, ingat-ingat lagi, Pak. Mau SMP-nya. Banyak banget, nih, musik. Ih, musik banget. Iya, nih. Dia harus latihan terus, ini, ya. Nggak apa-apa. Insya Allah bisa, lah. Ntar mah, ntar mah, ntar mah yang keluar. Nggak sebanyak ini. Siawan, memang, nih, UTBK. Banyak, ya. Soalnya. Nah. Yang paling enak tuh senang PTN, udah. Iya. Udah, ini. Kalau UI, kak. Kalau UI, kak apa sih, kak senang PTN, ya? Undangan juga. Nah, ini ada yang dikatakan, ya. 16, ya. 16. Lihat, nih. 16, nih, kan. Gusurnya dihadapin juga. Sama yang 16, di sini, ya. Nih, ya, kan? Woy, kak, jauh banget tuh, kak. Kok bisa kususus di situ, sih? Busurnya di situ, soal apa? Yang penting teorinya, sudut keliling itu harus ada di tepi lingkaran, ya, kan? Dan ada di busur yang sulitnya. Nah, iya, ini. Tricky-nya, ya. Nah, oke. Habis itu, 16 sama 16. Mentok, ya. Pusatnya juga nggak jelas ini di mana, kan? Nah, kita pindah sudut dulu, berarti. Ada satu sudut lain, 31 ini, kan? 31 ini menghadap Busur ini, nih. Yang bawah, kan? Nih, busur bawah ini juga dihadapin sama Ini kan 31, ya. Yang dari soal, ya. Nah, ini juga dihadapin sama yang ini, Dal. Bingung nggak kalau sama-sama biru? Enggak sih, tapi Dila tuh bingungnya tuh apa, ya? Ini 3, 1, ya. Gimana cara mindahin? Dila tuh bingungnya, gimana cara mindahin itunya doang? Oh, ininya nentuin persamaannya, ya? Nggak apa-apa. Sambil latihan soal, memang. Practice makes perfect, ya. Kak, ini nggak ada kayaknya di UTBK, udah. Nggak ada ini di UTBK. Fix, nggak ada. Jadi, ini ada segitiga, nih, yang terbentuk, ya. Segitiga, yang merah ini aja, Kakak, tukar. Nah, dia lupa perhatian, ya. Segitiga, ya. Merah, ini, ya. Nah, nanti kita segitiga merah ini sudah dapat. Ini 31, nih. 31 sama 16, kan, yang diketahui. Berarti, satunya lagi ini pelurus dari sudut yang mau dicari, ya, kan? Anggaplah sudut yang mau dicari ini X aja, ya. Berarti pelurusnya 180 min X, kan? X. Ya. Teori segitiga. Total sudut harus 180. Sudut yang sudah ada, nih, 31 sama 16, kan? Iya, sama 180 min X. Nah, betul, tuh. Jadi, 81, 80, coret. Coret. 31 tambah 16, 47. 47. Selesai. C, ya, kan? Ini kenapa gambarnya harus kayak gini, ya? Maksudnya apa, nih? Gak marah, susah banget. Jawabannya kayak gitu doang. Emang... Kak, tadi... Iya, itu nyatuh. Kak, kenapa segitiga yang tengah-tengah gak dipakai? Iya, karena... Ini, kan? Apa, kalau... Jebak doang. Iya, jebakan aja, nih. Pengecoh. Jebakan Batman, ya. Biar... Biar orang pusing duluan. Iya. Padahal yang kiri doang aja, kan? Yang kanan paling tadi kepakai teori sudut keliling, ya. Harusnya tuh kita... Harusnya tuh kita... Soalnya di-mix gitu, loh. Oh, yang paket beberapa bab gitu? Harusnya. Pusing banget, nih. Mibaran semua. Bosan. Harusnya kemarin gak ada. Soalnya... Iya, ya. Memang... Kakak... Soalnya... Duh, Duh. Mana, ya. Duh, Duh sih memang gak campur. UTBK... 14. Ini tuh kalau kuantitatif UTBK berapa soal totalnya, Del? Gak tau, Kak. Kalau yang kuantitatif... Kayaknya 60 deh kayaknya ya. Tapi gak tau deh coba. Oh, ya. Sudah. Mulai besok aja, Kakak. Kayaknya 20-20-20 deh penelaran. Oh, ya. Nanti mulai besok aja, Kakak. Yang campurannya tuh. Soalnya, Kak. Kalau... Kalau file-nya... Ada sih. Biar hari ini kita geometri aja dulu, ya. Ini namanya geometri, Kak. Apa? Gimana? Ini namanya geometri. Ini namanya geometri. Iya, aneh-aneh. Gak, Kakak. Ada paket yang UTBK lain, ya. Sebenernya tuh. Kira-kira tuh geometri tuh yang kayak... Aritematikal itu loh. Yang AR. Oh, iya. Itu barisan juga, kan. Nah, ini. Ini nanti mulai besok. Kakak bikin yang kayak gini aja. Nah, yang kayak gitu, Kak. Bener-bener. Nah, ini nih. 15 soal, ya. Yang ininya nih. 2000... Gak tahu, ya. 2000 berapa tuh, Kak? Kakak ada soal UTBK TPS 2020, Kak? Coba, ya. Mama, kuncing! Kucing! Masa banget. Muncul gak folder, Kakak? Iya, banyak. Kok bisa kayak gitu, ya, Kak, ya? UTBK gini, ya? Saintec. Gak apa, Kak? Ini kalau berapa? Tapi kalau wangsitnya ada ininya, sih. Ada nih, Kak. Dari guru Les Dala. Tapi itu Dala. Kalau misalkan gak ada yang ajar, Masa kayak matematika dasar. Kayak matematika dasar, ya? Bukan, ya? Kuantitatif tuh beda. Apanya? Kalau yang matematika dasar gak ada pelajarannya? UTBK tuh, ya? Matematika dasar. Enggak, lebih susah. Oh, bukan kuantitatif. Beda, ya? Enggak, Kak. Gimana sih? Iya, sama sih matematika dasar sama kuantitatif. Tapi tuh model soalnya tuh lebih susah. Apa, kayak yang kayak gini? Ini sih prediksi, ya? Kok kan nyimpen-nyimpen kayak gitu? Banyak kayak... Dapet dari Telegram, sih. 20. Nah, mulai besok, Kakak bahas kayak gini aja. Ini prediksi UTBK 2020. Iya, sih. Prediksi. Dari siapa ini, Kak? Gak tahu, ya? Dari siapa ini, kak. Mana tadi ya? Coba deh, Kak. Buka deh. Ini. Baskin aja, Pak. Iya. Ini boleh-boleh. Tapi, tapi... Tapi gak besar tuh. Kalau di PDF-nya sempit. Mau, Kakak, jelasinnya, kan? Gak apa, Kak? Kalau mau... Kalau... Kalau langsung dari file PDF nih, sempit, kan? Kakak krop dulu, maksudnya, Kak. Oh, mau di-edit dulu. Iya, Kakak edit. Yang ini kan enak nih, Kakak. Bikin coretannya. Bikin coretannya. Iya. Ini nanti, Kakak edit aja dulu. Besok aja deh, kalau gak. Kita hari ini selesain geometri ini aja dulu, ya? Iya, deh. Ada apa-apa. Besok jam berapa? Besok jam berapa? Besok. Jam berapa, Kak? Pagi aja, Pak? Eh, apa... Kayak... Kalau enak sore ya, sebenarnya. Abis... Kak, abisnya jam berapa? Kalau... Kalau... Ya, sore aja lah. Kayak jam-jam empat, misalnya, kan? Oh, jam... Mau sore aja? Ya, sore aja deh kalau gak, Kak. Menjelang maghrib. Punih. Iya. Biar kakak edit aja dulu, ya. Nanti soal itu, ya. Iya, iya. Yang kayak gitu aja, Kak. Jadi, seandung digeraskin gitu loh. Yang gabungan beberapa bab, ya? Tapi kalau misalnya Dela ada file lain, kirim aja WA. Nanti Kakak editin juga. Misalnya itu. Kak, tunggu nih. Tunggu, tunggu. Dela ada nih. Contoh soal lagi. Ada dulu, guys. Dela sih. Nggak, nggak di jelasin. Ini ada sebenarnya banyak orang. Oh, file-file-nya. Iya, banyak soal-soalnya. Tapi Tidela masuk kalau nggak ada yang ngajarin. Oh, nih, Kak. Nih, Kak. Buat UTBK nanti. Oh, nggak ada. Nih, Kak. Tapi katanya tahun ini tuh soalnya sama tau, Kak? Kak. Yang sama kayak yang ini tadi? Prediksi ini? Nggak. Soalnya sama. IP-IP-nya sama. Oh, iya. Nggak ada dipisah ya kayak gitu, ya? Nggak, nggak soalnya sama. Tapi kasian melihat adapt IPS sih. Kan pasti adapt IPS kan lemah gitu kan di... Kuanti lagi hitung. Kalau ini, nge-nge. Itu file yang dari Burudela itu apa? PDF atau apa? Nggak. Gambar biasa gitu. Ntar udah kirim ke KK deh. Oh, iya. Belum masuk ya, tapi. WN-nya. Nanti aja ya. Nanti aja ya. Ada juga begitu. Ini, ini, Kak. Nih, udah kirim sekarang ya. Ah, iya dia PDF ini apa ya? Nggak apa-apa kalau PDF. Di laptop Dela ada WA, Kak, kan? Dela, kalau main WA di laptop. Bukan, maksudnya, Kak? Screen sharing-nya. Screen sharing yang di laptop Dela, itu kan gambar WA nggak? Iya. Iya, gambar WA, Kak. Ini, aku udah terusin ya. Iya, faro ada aja coba. Ini lancar, Kak. Kemarin kok ngelancar. Iya, kemarin. Maka smart friend soalnya. Ini ganti telom sel. Kalau sama, emang kencang. Iya. Delia, mana Delia? Sudah. Ada ya, lagi ini. Bahas kimia ada. Dia, udah ngajakin. Bahas tentang apa, koligatif? Baru time. Dia mau nonton lewat YouTube-nya aja nanti. yang pembahasannya, Kak. Nggak. Ini ya, prediksi ini ya. Fixin. Iya, itu. Patannya itu sih yang mungkin keluar. Yang mungkin. Mungkin keluar. Ada kuncinya, tapi Dela nggak mau lihat kuncinya. Ya, kita untuk cek aja balingnya nanti. Mana tadi? Prediksi ya, nama file-nya tadi. PR, eh, apa tadi? Nama file-nya tadi? Prediksi UTBK. Prediksi UTBK TPS 2020. Medica Educa ini bukan? Bukan, bukan. Bukan, ya. Tunggu dulu. Apa tadi? Oh, belum terdownload. Balonzinho. Pakai baik ya. Tapi d imposisi setetes官. Kak lagi ada ya mas ya Kak Ini mama Nimpul aja tuh Nah ini ya Sekolastik ini ya Iya itu Rasanya sih Oh iya biasanya full screen ya Nah gini Ada apa Ini penaraan umum Nah next aja Salah ya Kayaknya salah file Bener-bener Coba deh kakak scroll kebawa lagi Habis Cuman Bukan 20 soal Hah Belum soal Iya ya yang itunya aja kak Yang Emang gak ada yang itunya Yang Yang hitung-hitungannya cuma nomor 17 ini kayaknya Mbak Arda ya 17 sampai 20 Iya ya Tapi ini penaraan umum Atau memang beda bidang studi penaraan umum sama kuantitatif Beda-beda kak beda Jadi itu ada tiga Ada tiga kan penaraan umum Kuantitatif Sama Membaca dan memahami Nggak ngasih dah lupa Dapet gak Coba Dela Wain Yang ini Apa PDF Yang kuantitatif Ini yang penaraan umum kan Ini yang penaraan umum kan Ya dikit dong Yang hitungnya Ya kak coba dibahas nomor 19 aja di kaca banget deh Ini yang penaraan umumnya Yang harus 19 ya Mana Ini yang penaraan umumnya Bilangan ganjir Fullscreen lho Ya Nah Wah Aku cik jawaban ya Ini yang penaraan umumnya Oh tapi nggak bisa Nggak bisa edit Seharusnya saya ingat Nggak kasih bisa Mana ya Tunggu-tunggu Edit Next lecture Bukan ya Bukan ya Sosin ya Oh nggak screen set Bela 19 ya Nggak pindahin ke PowerPoint dulu ya Coba sambil Dela ini cari file yang Apa kuantitatif Yang dari guru Dela Kira-kira Yoika di mana Kak Masih di Palembang Oh dia Kak Oh dia Kak Emang Muncet award-nya Award PowerPoint PowerPoint Nah ini Ini kan 19 ini ya Mucet X adalah bilangan genap ini ya Y bilangan ganjil Yang merupakan Nah Kalau genap Genap Tambah ganjil Pasti bilangan Ganjil Jadi kalau ini Ah sempit ya Tunggu-tunggu X kuadrat Min 2i Tunggu dulu X kuadrat Agak Nih Mucet Nah ini kan Kalau X plus Y ini X plus Y ini kan Berarti Ganjil Ganjil dari X min Y ini Berarti Kalau genap Kurang ganjil Misalnya 8 kurang 7 Pasti ganjil juga kan Nah ganjil Kali ganjil Tetap ganjil Secara teori ya Dela ambil Permisalan aja lah Misalnya X nya itu kan Genap 8 Itu ganjil dari mana Y nya 7 Misalnya itu kan Kita bikin Permisalan 8 tambah 7 berapa 15 kan Tambah 7 15 8 kurang 7 1 Nah 15 Kali 1 Tetap 15 kan Ganjil Oh iya Atau Angka lain boleh sih Misalnya Ya boleh 6 Misalnya 6 sama 4 Y nya harus ganjil kan Kalau 4 Genap Misalnya Misalnya 3 3 oke lah Jadi kalau 4 tambah 6 tambah 3 9 kan 7 6 kurang 3 6 kurang 3 3 3 Tidak Ganjil Terbukti Mantis semua ya Mantap Coba yang ini Yang B 6 kuadrat Berarti 3 3 kali 6 18 3 kali 6 Kurang 3 kan Ya 18 kurang 3 15 36 540 kan 540 kan Cepet banget Genap Genap kan malahan Berarti Asasinya Gak anjil ya Iya Yang A Adalah yang A Adalah percaya yang A Kalau yang ini Kayaknya Soal yang ini Mudah deh kak ya Ini penalaran umum Kayaknya Bukan kuantitatif kan Coba Gak ada PDF yang Kandidatif Atau besok aja lah Cari dulu Kita selesaiin yang 30 soal ini aja Gimana Oke Biar nanti kakak Jadiin powerpoint dulu Enak kan Iya Siap Nah Kalau ini 14 Ini 76 kan 14 13 Sudah tadi Nah 14 Ini 76 kan 76 menghadap Sudut Keliling ya Ini Ini sudut keliling 76 Ini sudut pusatnya Adal Iya kan Berarti sudut pusatnya 2 kali 76 152 Nah ini Reflex Reflexnya Reflexnya berarti 360 kurang 152 208 Gile Dapet coy Dapet 28 Ada E ya Pak Soal kayak gini Napa nih Enak Iya ini sudut pusat Sudut keliling aja Nah nomor 15 Dapet 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 Berarti 116 Eh 116 Betul Ini 58 Tambah 58 Kan 116 Nah ini Dapet sudut pusatnya dulu 10 kurang 116 7 kurang 1 Nah jadi 64 64 sudut pusat Ini berarti Setengah dari sudut pusatnya Oh berarti ini setengahnya Kalau gak jari kayak gini Iya teorinya jadi sudut Keliling sama dengan Setengah dari sudut pusat Kok kata dulu kok Kerja sendiri dulu Gak apa-apa Nanti Nanti abis dijelasin Seluruh 30 soal ini Kerja Postes Nah itu Iya Kerja sendiri Oke oke Dengan pembahasan GKN 116 116 Berarti 116 Yang itu Yang itu Yang itu 58 Tambah 58 Tadi 116 Ini teori Segitiga sama kaki 64 64 Dari mana kak 80 Karena 116 Oh iya 64 64 Berarti Setengahnya ya Yes Next Coba di ini hampir sama gak kak? Sudut pusat Sudut keliling lagi ini kan? Coba tunggu-tunggu di lain ya Ya Coba Berarti ini Harus cari Sudut pusat Berarti Sudut pusatnya 30 ya 30 180 Dikurang 30 Eh Ini kan lingkaran kak ya Harus dikurang 360 ya Reflex ya Reflex 360 ya 360 ya Berarti 360 Dikurang 30 kan 30 dari 15 Terus kaya 2 kan 360 Terus kaya 30 Terus kaya 30 Abis itu Yang di accept 30 Oh iya yang di 30 Di bakan ya Coba yang Jelas Ini Reflex lagi nih Harus nyari sudutnya dulu Kurangin dulu kan 180 Kurang 360 Dikurang 112 Enggak Enggak Jangan 60 dulu 180 dulu Ini kan pelurusnya Pelurus 180 Oh iya Berarti 180 Dikurang 112 Itu 68 Berarti 360 Dikurang 68 ya Enggak Enggak bisa langsung 68 Tambah 68 Ini sama kaki Oh iya Aduh 68 Tambah 68 132 Eh 136 Berarti 360 Dikurang 136 4 5 3 2 124 ya Eh kok gak ada 100 Kurang 136 44 kan Dapat 84 kan 360 Kurang 44 Ini jadi 311 Pak Tiga 180 180 Kurang 112 Kan pelurus Ini olehnya 68 kan Jadinya kan Iya 68 68 Tambah 68 136 Oke kan Ya 136 180 180 ya 180 Teori segitiga Iya Aduh Ya Segitiga 180 Kurang 136 44 64 Ini kan Oh my God Itu Itu Ini Pops Lu Dung Bentar Kaka Bentar 68 68 68 68 68 Sudut 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 Kaki Segitiganya Kan Nah itu 44 Refleksnya Nomor 18 Oke Coba Berarti ini 42 42 42 Dikali 2 Ya gak sih 42 Dikali 2 Enggak Ini kan Sendirian Ini kan Sendirian Yang sama kaki Yang ini Yang dibawa Nih Oh Langsung dikurang Ya soalnya kan Ini kan Bukan yang Sudut kakinya Sudut kaki Yalah yang menghadap Sisi yang sama kaki Sudut kaki Dikali Sudut kaki Sudut kaki Ini Oh berarti Satunya 69 Ya kan Oh iya 69 Berarti Ini pelurusnya Kan 3 80 Kurang 69 Kan 11 Gila Jego Mange Fiksi Profesor Farah Jadi Jangan Jangan Kepikiran Sama kaki Kadang itu kan Ini 42 Ini Nggak ada alas Soalnya Del Ini alas Kan Terus ini kadang Kerja sendiri dulu Nih Iya 19 Ya 80 Kurang 42 Iya Terus ini dulu Kerja sendiri dulu Nomor 18 Oke Kurangin Coba 180 Kurang 42 160 Kurang 42 116 Ya Eh 100 Berapa sih 100 10 Kurang 2 8 Ya 17 Kurang 4 13 Berarti 138 Kan Buat Dua kaki Berarti Kalau Suka Suka 69 Berarti X-nya 180 Kurang 69 Ini kan nomor Nomor 19 Reflex lagi Reflex kan Ya 316 Ya Reflex Berarti 44 44 dong Ya 4 4 4 316 Ya 44 44 44 44 itu buat Suka kaki Apa kaki Hati-hati 44 ini ngadep Ke sisi alas kan Bukan ke sisi kaki Jadi Oh iya Sendirian dulu Ini 18 80 40 41 Isri Merti Kesel Wah Ada tuh Tempatan ya Soalnya 136 Pagi dua Diam gak Diam gak Pris-pris Dalam Mohon Dian sendiri Pris-pris Tidak Bentar ya Coba 80 Dikorang 80 Dikorang Akhirnya Dikorang 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 Sombor 6 Ya 136 136 Bagi dua 70 Berapa sih 136 Bagi dua 68 68 68 68 68 Berarti 360 Dikorang 68 Belum Belum bisa Ini Pelurus dari 68 Di atas ini dulu Kan Iya Oh berarti 180 Dikorang 68 Iya 112 Ini pelurusnya Iya 112 Buat Dua kaki Iya Dua kaki Berarti 60 66 Ya Perasa 80 Kurang 66 12 Dulu 7 Ya 15 56 Jadinya Kalau 66 132 Oh iya 56 56 56 Berarti Ini 68 Tambah 56 Ya 68 Tambah 56 Dikorang 360 Iya Nggak Nggak Kak Ini 180 Korang 112 68 68 68 Alphanya Jadi 34 Iya Kan Ini Kakinya 34 Karena Ini kan Nah Beda Ini sisinya Dua segitiga Sama kaki Tapi Dengan Sisi kakinya Berbeda Yang ini Segini Sama kaki Lancip Yang kiri Yang kanan Tumpul 112 Nah Jadi Ini Nanti Total Untuk Yang Menghadap Reflek Ini kan Yang mau Dicari Tambah 68 Tambah 34 Tuh Seolah-olah 360 Kan Ya Berarti Teruas X Sama dengan 360 102 Kan Ini Dua Tumpul Ini Jadi Dua Teori Segitiga Sama kaki X Tambah Namlampan Tambah Tigo Parti Tigo Ticino Potongi Di foto Tunggu Tunggu Taka Oke Oke Bisa lah Insya Allah Selesai Nah Ini 20 Saya perlu Hurus dulu Ya Halo Ini Pelurusnya Adalah 68 80 Kurang 102 12 Kan Nah Ini Sama kaki Lagi Ini Ini Teta Sama Teta Kan Jadi 180 Kurang 68 Dulu 2 12 Kan Bagi 2 56 Jadi kan 56 56 Nah Ini Pelurusnya Pelurusnya 56 180 56 24 Ya Bagi 2 Ini 33 37 Ini kan Ini kan Nggak ada keterangan sama kakinya Hati-hati Batman Kalau ini kan Gambar garis Ini kayaknya Sebarang Nah ini Reflexnya 33 37 Jadi ini 360 Kurang 33 37 Jadi ini Totalnya Jumlahin dulu 23 Tambah 124 147 180 Kurang 147 Kan 13 Ininya 33 Ini Berarti 360 Kurang 33 33 3 3 27 Eh 180 Kurang 33 7 Ya 127 7 Kurang 34 147 Pelurus Ini kan Ini X ini Pelurus Dari yang 23 Ini Jadi Dari Ininya Tadi kan 112 68 68 68 Ini Sama kaki Ada yang Ngasih bingung Nggak Dalam Nggak Mbak Bisa Bisa Lanjut ya Nerti Nerti Kalau Bahas Sendiri Iya Nanti Ini kan Direkod Nih Nanti kakak Masuk Youtube Dailah Bisa Pause Kalau di Youtube Tapi yang penting Sekarang paham dulu Kalau belum paham Kakak Nyalasin ulang Kalau itu Nyal Malu Dimasukin Youtube Santuy Santuy Malu Ini 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 Sama Sisi Kan 60 60 Ini Ini 60 Juga Kan Yang di atas Ini Juga 60 Sebenarnya Kan Dua segitinya Sama sisi Ya 60 Habis itu Dia nanya Dari X Berarti Ini Kalau Hubungan Sudut Yang Kayak Sehadap Sepihak Itu Tidak Ada Nah Kalau 8 Jadi Kita Harus Cari Satu Satu Saja Dulu 87 Ini Pelurusnya 93 Ini Berarti Sisanya Ini 60 Tambah 53 53 Kan Kurang 7 Kurang 5 27 Jadi Ini Totalnya 153 Tumpul Ini Kakak Musik Ini Gimana Ini Ini Harus Harus Cari Satu Habis itu 87 60 Nah ini bisa di Kalau di zoom ya Kita perbesar ya Segitu yang di atas itu Ini kan 27 ini Bertolak belakang kan Dengan ini kan Jadi yang bawah 27 Yang atas ini 60 Nah ini jadinya 180 kurang 87 kan Nah ini jadinya 93 kan Nah yang segitiga ini Kita gambar ulang ya Berarti 60 Ini 60, 93 Sama 180 180 Kurang Nah 7 kurang 5, 2 Ini 27 kan Melurusnya, dari 27 ini jadi 180 kurang 27 7 kurang 2 Jadi harus ada bantuan Dari segitiga kecil-kecilnya Dicoba aja Gak apa-apa santui Kayaknya kalau Dela Kalau Dela Gak bakal nyoba deh Gak apa-apa Ini nanti Gitu kan Yang penting Paham konsep tadi kan Sama sisi Nah ini Sama sisi kan apa Teorinya Sama semua kan 60 derajat semua kan Nah itu Modal Ya coba-coba aja sih Dua-dua ya Dikit lagi ya Iya Dikit Langsung aja Keep fighting Nah ini Sama kaki ini kan Anggap Ini Ininya theta Sama theta Atau inilah X Sudah ada Petunjuk ya Kita Jangan banyak-banyak Variable Prinsipnya Jadi kalau ininya X Ini kan pelurusnya 70 min X Ini Dela Iya kan Jadi Ini sama kaki Pelurus ini Juga sama Di kanan Dan di kiri Ini garis lurus Ini yang merah X ini tumpul Jadi ini 180 min X Tadi Pelurusnya Yang ini X Ya kan Ini 180 min X Gimana Masih X sama ini Enggak Datu bingungnya 180 min X Itu dari mana Yang ini Yang kiri 180 min X Itu dari mana Dua-duanya Dari mana Rumusnya Enggak Ini segitiga sama kaki Nih Yang ketebelin Ya kan Segitiga Oh pakai rumus itu Kalau segitiga sama kaki Jadi ini Sudut kaki Jadi sama Oke Oke Nah Ini jadi Kalau sudut N Di sini Total dalam segitiga Kan 180 Ini Ini 180 Ini 180 Dua kali Ditambah ini Ya dikali Teta Ya kan 360 min 2 X Tambah teta Sama dengan 180 Teta Apa Pindah ruas Ya pindah ruas 2 X min 180 180 kan Nah 2 X min 180 Nah ini kan X ini kan Pelurus lagi Ini kan Ini ada segitiga sama kaki lagi Ini Di sebelah Kirinya Nih kan Empel Nah ini Ya kan Ini X Nah ini Anggaplah Gamma sama gamma Nih 2 gamma Tambah X Sama dengan 180 kan 80 min X Sama dengan 2 gamma Jadi gamanya 90 min X Per 2 kan Nih Jadi Artinya ini kan Satu garis lurus Seluruh sudut ini kan Jadi 90 min Yang tadi Gamma Teta Tambah 75 kan Kalau lurus 180 180 kurang 75 105 105 Gamma nya 90 min X Per 2 Tetanya 2 X Min 180 Kan Nah Jadi 2 X Min setengah Nih 4 kurang 1 3 X Per 2 90 kurang 180 Min 90 Sama dengan 105 105 Tambah 90 195 Sama dengan 3 X Per 2 Jadi ini Hasilnya nanti Kali silang 2 per 3 Kali 195 65 Kali 2 130 Dan jawabannya Jeng 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 I Ya Allah Ya Allah Ini soal apaan Ya Allah Ya Allah Dia gak ngerti Ini 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 teorinya Garis lurus Teori Garis lurus Sudutnya Pasti 180 Habis itu Ini teori Segitu Sama kaki Nah Dikombinasi Dua Dua Segit Sama kaki Nanti Nanti Pakai Youtube Kalau perlu Decrease speed Jadi biar Lambat Lambat Gak apa-apa Gak apa-apa Gak asalin Minimal Minimal pernah nih Kan dalam Mau tes Sima UI kan Kalau Sima UI kan Lebih sadis lagi kan Soal-soalnya kan Sadis banget Gak apa-apa nih Ini pemanasan Ini kan Dua-dua Kita lanjut aja Dua-tiga Nah Segitir sama sisi Ini apa lagi Ini 60 derajat Dikati segitir sama sisi kan Nih Abis itu persegi 90 90 kan Yaudah Ini totalnya Yang namanya lengkaran 360 tuh Udah ada nih 90 90 360 180 60 240 360 Kurang 240 Jadinya B B Jadi ini Ini teori Ini teori Ini teori Teori Kenali Terutak Teori Sudut 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 lingkaran Nih Totalnya itu Sudut lingkaran Totalnya harus 3 6 60 60 Nah Diagram berikut Terdiri dari Dua buah 240 dari mana 240 Ini dari Ini Apa 90 Tambah 90 180 180 kan Ini kakak Jabarin lagi ya Jadi dalam Sudut ini tadi 360 tuh Totalnya dari Sudut E Kan Terus 90 Abis itu 60 Sama 90 Yang satunya Nah Yang dalam Kurung ini 90 Tambah 60 150 Terus 50 Tambah 90 240 Ya Gitu Kak Tapi Apa namanya 60 nya kan ada 3 Kok 1 doang Maskin Oh iya Ini kan Soalnya kita Cuma lingkaran ini aja Lingkaran setan Oh iya X doangnya Oh iya Ini Ya sana doang 60 Nih kan 90 Dari mana 90 Emang apa Ya teori persegi Ketentuan Persegi Kan Empat Sisinya sama kan Iya Pasti siku-siku semua Ada Gitu Teorinya kan Ini persegi kan Sifat dasar Apa Geometri Gitu Sudut Sudut-sudutnya 90 Derajat Semua kan Kalau persegi Ini Ups Belum ya Sudah 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 ya 360 360 Itu dibagi 6 kan Nih Ya kan 60 bagi 6 60 dong Jadi kalau 60 Sama 60 Berapa tuh Kalau di jumlah 360 Bukan 60 Tambah 60 Yang ini Nah yang ini 120 Semua Berarti kan Fix kan Yang ini 120 Yang ini Tadi kan Yang ini 60 Ini 60 20 Terus, bentar-bentar, ini yang tadi 60 kan. Ini 60. Jadi yang si segitiga sama kaki ini, ini kan 60-nya baru ada 4 kan. 1, 2, 3, 4. 4 kali 60. 240. Nah, dikurang. Jadi 120 yang ini. Sama kaki ini, kan? Berarti. 180 di segitiga sama kaki ini. Kalau kita mau cari, 180 kurang 120. 60. Nah, itu kan 2T, kan? Jadi satunya. Ya, berarti 30. Nah, 30-30. Sudah 30 kan. Ini kan sejajar, ini kan? Ini pakai X dengan 30, ini teori sudut dalam bersebrangan, kan? Iya, iya. Ya, dalam bersebrangan. Oke. Oke, 25 ini, segi 5. Kalau segi 5 beraturan, balik lagi. Kita ke pusat, ya. Pusatnya itu 360 kita bagi 5, kan? 5. Berarti satunya 72, kan? Ya, 72. Nah, ini anggap sebuah lingkaran. Ini kan teori dasarnya, kan? Kalau untuk hubungan, apa? Di trigono itu kan segi banyak yang berasal dari lingkaran, gitu kan? Nih, anggapnya lingkaran. Ini jari-jarinya, kan? Jadi ini jari-jari, kan? Jari-jari lingkaran, kan? Nah, artinya ini segi 3. Nih, kalau kakak ganti warna aja dulu. Nih, kalau segi 3 yang biru ini. Ini adalah. Ini kan segi 3 sama, kah? Iya. Sama kaki, kan? Kaki. Kalau sama kaki, berarti kita bisa cari kakinya. 180 kurang 72. 108, kan? 100, ya. Ini 2 sudut kaki. Jadi, 54 ini, kan? Ini. Berarti 54, 54. Nah. Eh, tapi yang tanya X, ya? Sebenarnya X, nih. Lihat aja, nih. 72 itu sudut pusat, ya. Sudut pusat. X, ini. Sudut keliling. Langsung aja, sih, sebenarnya. Sudut 72 per 2. Ini sebenarnya, sebenarnya, boleh, nggak usah dikari, nih. Sebenarnya. Berarti, itu... Asumsi-asumsi lingkaran aja, ya. Iya. Teori lingkaran aja. Gitu, ya. Segi 5 beraturan, ya. Dapetin 72-nya tadi, ya. Sudut pusat. 360 bagi 5 tadi. Nah, itu teorinya, ya. Dasarnya, ya. Gitu, ya. Oh, ya. Oke. Anjol, ya. 5 soal lagi. 5 soal lagi. 5 soal lagi. Santai, 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 selesai. Semangat. Nah, ini segi 3. Segi 4. Segi 3 sama sisi. Segi 5 beraturan. Ini segi 5, nih. Berarti, 360 bagi 5. 72. Ya, ini 72, kan. Sudut pusatnya doang, baru tahu, kan. Kalau yang ini. Jadi, harus dianalisis dulu, ini, Del. Kita pisahin, ya. Nih. Anggapin pizza. Nih, 72, ya. Nah, ini kan teta sama teta, nih. Sama kaki, kan. Karena ini jari-jari lingkaran, kan. Nah, jadi kalau... Dua teta sama dengan 72. Dua teta, 180 kurang 72 dulu, nih. Selesapan, kan. Bagi 2. Jadi, selesapan bagi 2, 54, kan. Nih, dapat. Ininya 54, kan. Bawahnya juga 54. Iya, kan. Nah, kita cari sudut tepi dari yang segi 6. Begini, ya. Ini, segi 6, kan, pusatnya 60, nih, Del. Berarti... Sebenarnya sama diisi, kalau segi 3 sama... Di segi 6, kan. Ini udah... Iya, kan. Nih, ya, kan. 60 semua, ya. Ini juga, berarti... 60, kan. Nah, itu teorinya, kan. Dari sudut pusat tadi, kan. Bingung, nggak, Del? Bingung. Tapi, masuk sedikit. Kakak, gambar lagi ulang, ya. Nih. Kita kan... Teorinya, teorinya, ya, kan. Karena segi 6 yang terbentuk dari lingkaran, berarti kan ini dibentuk sama dua jari-jari, kan. Oke, nah, ini kan sudut pusatnya tadi dari 360 bagi 6, kan. Iya. Nah, ini kalau yang sudut pusat, paham, kan, Dela, kan. Asal-usulnya, kan. Jadi, sudut pusatnya 60, nih. Nah, kita kan mau nyari teta sama teta, nih. Berarti 180 kurang... Nah, iya, sama dengan 180, kan. Iya. 180 kurang 60. 120, berarti 60 satu kaki. Nah, itulah. Satu kaki 60, 60, 60, 60. Jadi, segininya sama si... Sama si, dengan jari-jari, ya. Udah, nih, dapat. Ini yang atasnya sama... Sama sisi juga, kan. 60. Jadi, ini yang dalam satu lingkaran ini ada... 5, 4, nya 2. 5, 4, tambah 60. Ada 3, kan, 60, nya, kan. Berarti 180 ditambah 108. 108, ya, tambah 180, 288. Tambah X. Berarti 360 kurang 288. 2, 5, kurang 8, 72, ya. Iya. Nah. Wah. Iya, kalau yang mau nyari yang Y-nya, ini 60. Yang bawahnya, nih, kan. Ini masih bagian dari segi 6, kan. Abis itu yang lihat juga 60, kan. Yang C, Kak, ya. Apa? Coba dengan C. Udah, tak? Oh, iya. Satu-satunya 72, ya. Iya, sih. Mau dibuktikan aja, ya? Nggak? Boleh, boleh. Boleh, lah. 60-nya tuh, ada 3, nih. Tambah 90. Iya. Tambah, iya, kan. Ini tambah 360. 60 kali 3, 180. 180 tambah 90. 270, kan. 270, kok. Nah, 270 tambah berapa hasilnya tuh? Sama 360, ya. Kurangin, kan. 60. Wow. Gitu, ya. Memang gambar-gambarnya aja. Lengkapin. 26, ya. Anjir, ya. Wah, 3 soal lagi, nih. Eh, 4 soal lagi, ya. 3. 3. Dari besar X. Sudur X. X ini berarti kita... Hubungannya nanti kita gambar ulang harus, ya. Jadi, Q. Q G H, ya. Ini kan yang di H Q G, kan? Eh, kalau... Nih, diperbesar, ya. Nah, ini kan yang G H Q ini pelurus dari 120, kan. Berarti 180 kurang 120, 60, ya, kan. Nah, terus, selanjutnya ini kita pakai bantuan yang 80 ini, Del. Jadi, sudut PEF dan sudut H Q, H G Q, ini sudut luar, kan. Sudut luar sepihak. Nah, teorinya sudut luar sepihak, ini harus... PEF tambah... H G Q, ya. Tambah H G Q. 180 harus, kan. PEF-nya 80. H G Q-nya berarti... 180 kurang 80. 100, ya. Nah, itu, Del. Jadi, H G Q-nya 100. Uh, udah lengkap, ya, nih. Total dalam segitiga ini harus 180. Tidak ada 100 sama 60. 160. 60. 60. 60. B, dong, jawabannya, ya. Jadi, gambar ulang aja. Kalau sempit, gambar ulang, ya. Post-test itu nanti. Teori inilah, sudut luar sepihak. Totalnya 180, kan. Pak! Pak! Pak, kak! Hah? Ini kakak udah kerjain berapa kali, sih, kak? Lencara bener. Emang dulu. Latihan, ya. Latihan aja, sebenernya. Tidak apa-apa. Tiga soal lagi, ya. Ya Allah. Pinter banget. Satu, ya. Ini apa, nih? Y kali Z, ini, ya. Y kali Z, ya. Iya, Y kali Z. Apa Y banding Z? Tidak ada soalan dulu. Soal, coba, jangan lihat. Y kali Z. Y kali Z sama. Y kali Z. Y kali Z. Eh, eh, Y banding Z. 4 banding 5, kan? Iya. Nah, tentukan nilai X, katanya, kan? Ini, teorinya ini kan Z. Z ini cari sehadapnya, nih. Ini Z. Ini Z juga, kan? Ya, ini kan sehadap, nih. Yang biru sama biru ini, Dalek. Kalau sehadap teorinya, sudut-sudutnya sama, bah? Sama besar, kan? Jadi, disini Y tambah Z sama dengan 45. Eh, sama dengan 180. Karena pelurus, kan? Y sama Z, kan? Nah, disini Y banding Znya 4 banding 5. Artinya, Y per Z sama dengan 4 per 5. Y sama dengan 4 per 5 Z, kan? Jadi, 4 per 5 tambah 1. 9 per 5, kan? Nah, jadi, 180 bagi 9. 20. 20 kali 5, 100. Znya 100. Berarti, nah, ini lihat hubungannya sama Y. Kalau Znya 100, Ynya berarti 80, kan? Lihat aja, nih. X ini, ya sudut dalam sepihak dengan Y, kan? Kalau sudut dalam sepihak. Bukan apa? Sudah dari mana, Pak? 80 dari mana? 180 kurang 100, kan? Oh, iya, iya, iya. Ini kan pelurus, kan? Garis lurus, kan? Iya, pelurus. kalau yang atasnya ini, lihat aja, nih. X sama Y ini sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak, totalnya, X tambah Y berarti, harus 180 tadi. Dalam sepihak, ini kan? Nah, sudah dapat. Ynya 80. 80 tambah X, 180 kurang 80. 100. 100. Dapat, nih. Ah, nih. Jadi... tanggung, 2 soal lagi. Paham, ya? Paham banget. Ya, teori-teorinya aja. Diingat lagi, tuh. Ini Y tambah Z tadi berpelurus, kan? Nah, teorinya, ya. Oke, lanjut aja, ya. 29, ya. Dua soal lagi. Nah, ini tentukan pesan X dan Y. Nah, ini kan ada segitiga, nih. Dua yang beririsan, sebenarnya. Tentukan. Nah, kita gambar dulu. Kalau mau pakai yang lebih ada banyak angkanya, nih. A, B, E, ya. Ini B, ini A, ini E, kan? Nah, sudut A ini 54, kan, Duh? Dari gambar, kan? B-nya 35. Nah, berarti dari sudut E ini 180 kurang 35 tambah 54, kan? 89. Nah, 180 kurang 89 jadinya 96. Eh, 91. 91, ya. Eh, terus. 17, ya. 17 kurang 91, kan? Jadi, yang di sini 91. Nah, berarti nanti kalau kita 180 kurang 91. Gambar lagi, nih. DEC. Ya, 180 kurang DEC itu peluru seri 91, kan, Dela? Berarti tadi seri 80 kurang 91, ya 89 lagi, kan? Iya. Nah, habis itu kita nih mau dapat I, ini, nih. Cuma, nggak tahu, ya. Ini berapa, kan? Hanya menterace sama E, nih. Ini 91. 35, ini sudah lengkap, ya? Oh, iya, ini. X tambah Y Tidak ada juga, ya? Oh, ada teori Teori lain, ya? Kalau kita hubungkan dengan Ini misalnya diameter, ya? Segitiganya mentok, ya? Segitiga apa lagi yang ada? DCE DEC sudah, ya? FAC FAC, coba. FAC FAC, kan? A-nya ini 54, kan? C-nya Y, kan? Iya. F-nya X F-nya X Tidak ada jawaban, ya? Tambah Kalau kita ambil Ini satu, dua, tiga, empat Bangun segi empat Tidak membantu juga, ya? Tunggu dulu, ini Ini kayaknya Kesebangunan, ya? Kalau Kesebangunan Masuk akal, gak? Kesebangunan antara Segitiga DEC dan Segitiga BDF Kan karena Mereka sama-sama ada sudut BDF yang sama Dengan sudut IDC, kan? Bertolak belakang, kan? Iya, kan? Jadi, kakek, sudut DBF itu DBF, nih Sama dengan Sama dengan Y, maksudnya Tidak ada, tapi Tidak, kak, kalau Kalau susah, deh Skip aja Tidak tahu, itu susah Soalnya mentok, kan? Kayaknya ini ada Ada teori lagi, sih Ini, Nandel Kalau nggak, selalu bikin soal Kali itu, dia Iya, ya? Soalnya Nah, kalau ini Oh, iya, ya BFD, nih BFD, nih Bentar, bentar Kita pakai yang Analisis ini, ya? Analisis, apa? Pelurusnya Belum Belum terpakai, nih Bentar, bentar Nah, ini Ini kan BFD, ya? Nah BF-nya tadi 35, kan? Ini 35 Abis itu Nah, ini X AFD, kan? BFD ini Pelurus dari AFD, kan? Jadi 180 Min X Terus Min X Terus Yang Ini 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 Tadi, kan? Ini tadi Yang Di IC Tadi Ininya 89, Ini Y, kan? Jadi Ini Jawabannya 180 Kurang Y Kurang 89 Jadinya 91 Min Y, kan? 91 Min Y Atasnya Ini Berarti 91 Min Y Juga, kan? Bertolak Belakang, kan? Iya Berarti 91 Min Y Nah, kalau Ini Total Sudut Dalam BFD, ini 35 180 Min X Tambah 91 Min Y Sampadran 180, kan? Iya Nah, ini 180 Coret 35 Tambah 91 121 126 Sampadran X plus Y, kan? Iya Nah, ini Tadi ada Persamaan Juga, ini Yang mana, ya? Tadi 3 BFD Abis Segitiganya Sika 2 3 Tiga Tidak Tidak ada Lainnya Tidak Tidak boleh Ikhlas, ya? Usah Ikhlas banget Ikhlas banget Nah, 30 Cuma Nah, kalau ini Masih lah, nih Ini kan menghadap Sama-sama Lengkung BC, kan? Iya Iya Jadi yang Sudut CAB Sama dengan Sudut CDB, kan? Jadi CDB X juga, ya? CDB Nah, kalau ini kan 90, kan? Jadi Total Dalam Nah, kita Gambar ulang, nih Ini 90 Sudut P-nya D B, kan? Ini X sama Y, kan? Nah Ini 90 Tambah X plus Y Taman Nengan 180, ya? Nah, sudah X plus Y-nya 90, ya? Wala Cepat Itu Itu jadi Teori Sudut Sudut Keliling Ya, kan? Tunggu, tunggu, Kak Teori Sudut Keliling Ya 29, ya? Penasaran, gak? Masih Coba sekali lagi, ya? Sekali lagi, ya? Kalau tidak Sekali Di kelas, udah Coba Udah, udah Gak apa-apa Ini Mbak Kakaknya Yang mau kerjain Kayak ini 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 Pasti Ada 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 Teori Kesebangun Ada Pernah, gak Tau 5, 4, 3, 5 Tapi Ada Ada Kalau Nak Pakai Sudut Pusat Lebih rumit Lah Tak Membantu Sudut Pusat Capek-capek Ada Nggak 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 Ini 5, 4 5, 4 Tadi kan Kita Kita Dapatnya Ini kan 3, 5 Sama 5, 4 Pak Kayaknya Itu harus Dari Satu-satu Gitu Segitiganya Pertama Dari Segitiga Ini Dulu Apa B B B B Lengkap kan 54 35 8 9 1 17 Kono 8 91 91 Ini 91 Pelurus 91 Berarti Nah Ini Analisis DEC 89 Ini Sama Y Nah Ini mentok Yang ketiga Ini Tidak tahu Tinggalin dulu BDEC Eh D 91 Deng Bukumkan Ini BAD BAE Sorry Sorry BD Ah Bisa banget sih Hotis banget nih Soalnya Kak Kita Analis Analis BFD Belum kan BFD 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 B nya 35 BFD Nya juga Belum tahu Ya Sudah lah Tinggal Libar dulu Berarti Segitiga apa lagi Yang belum Segitiga FI AFC Kalau AFC Ini 54 X sama Y Inilah tadi 54 Plus X Plus Y Sedangkan X plus Y 126 Dapat dari sini Juga Jadi kalau Mau nyari X 126 Min Y Ini sebenarnya Bisa kan Nah di BFD Ini BFD Bisa dapat Ini BFD Ini Berarti 180 Min X Ya Ya Berarti 100 Terus Kalau yang EDC EDC Ini Yolah 180 Kurang Y Kurang 89 91 Min Y Berarti CD CD Bertolak Belakang Dengan BDF Jadi Ini 91 Sama Mereka BDF Ini 91 Min Y Juga Nah ini Kalau Di BFD Ini Kita Ini Membantu Juga Kalau Misalnya Segi 4 Segi 4 Ini EDF A Ini 54 Ini 91 Ini X Nah EDF Ini Pelurus Dari 91 Ini EDF EDF Adal Pelurus Dari EDC Berarti 100 Jadi EDF 180 Kurang 91 Min Y Kan 89 Plus Y Nah ini Kalau Ditotali X Plus Y Plus 180 Tambah 54 Sama Dengan 360 Kalau Dalam Segi 4 Tidak Membantu Ikelas Kela Biarlah Iya Nanti Kalau Kakak Masih Nggak Ikhlas Nggak Kerjain Dah Tuh Sampai Mabok Jadi 30 Soalnya Wah Udah Ini Udah Besok Besok Kakak Raciki 20 Soal Tapi Babnya Gabung-gabung Gak Itu kan Iya Jangan Kayak Gini Lagi Kayak Busing Ini Satu Pak Berarti Udah Dela Kirim Nanti Itunya Tuh Apa Soal Yang Apa Kualitatif Yang Kata Dela Tadi Kalau Nggak Ketemu Nanti Pakai Soal Kakak Jadi Tangan Kenapa Nggak Pakai Itu Untuk Pantap Jadi Kak Pakai Pantap Oh Pakai Itu Dari Tadi Iya Cepet Kalau Pakai Mouse Kan Nulis Itu Tadi Cepet Bate Iya Kuyon Mereknya Kak Banyak Soal Soal TBK Ada Yang Dari Telegram Kakak Terdapat Itu Tadi Yang Di Grup WA Kakak Itu Grup UTBK Maksudnya Grup Kakak Bikin Nggak Itu Dapat Yang Dari Telegram Grup Nasional Nanti Kakak Infadil Aja Kalau Misalnya Boleh Boleh Kak Infadil Itu Se-Indonesia Kan Iya Ini Kak Kalau Gini Aja Kak Kakak Jelasin Kedela Persamaan Kuadrat Nanti Kak Pasti Soal Matematika Matematika Dasar Tapi yang Susah SMA Nanti Dela List Saja Bap Bap Dela Sering Sering Lemah Atau Dalam TOTO Terakhir Ini Salah Sering Salah Di Itunya Yang Model Soal Gabung Kakak Bahas Nanti Prediksi Nanti Besok Besok Sore Aja Kita Setengah Lima Apa Seperti Setengah Setengah Sampai Maghrib Jangan Setengah Lima Jem 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 Bisa Nanti Kasih Tau Dulu Ke Dela Amin Satunya Kan Malam Aja Ini Pagi Dela Ini Aja Kakak Masih Buka Tempat Les Gak Tau Ini Udah Angin Anginan Udah Repahan Semua Murid Murid Udah Pada Males Les Kau Kayak Dela Gue Yurin Aja Nanti 20 Soal Kita Coba Besok ya Jum Berapa Jum 4 Jum 4 Insya Allah Oke Terima kasih banyak Bila 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 Terima kasih banyak Gak Kayak Mudah Mudah Terima Banyak 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 Dengan Trivia Oke Terima Terima Terima